Si berita kan berita si Maria, ku kalah lati, si deletah pelola, dan si lapayo kerina menciroba, adi dibata si mereka serpang luar. Yang keempat, mengembangkan sikap positif, kreatif, kritis, dan realistis. Gereja berada di dunia, tetapi gereja tidak berasal dari dunia. Gereja harus terbuka, dinamis, dialogis terhadap dinamika dan situasi perkembangan masyarakat. Sikap gereja ini didasari dalam terang firman Tuhan, sehingga sikap gereja tetap harus menghidupi identitasnya di dunia. Yang kelima, gereja dipanggil Allah melayani di tengah-tengah masyarakat majemuk. Bahwa ada agama-agama lain, bahwa gereja berdampingan dengan pemerintah. Dan dalam pendampingan tersebut, gereja membangun kerjasama. Gereja berdialog dengan agama lain dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Yang keenam, GBKP merupakan persekutuan yang kelihatan, terorganisir, dan terstruktur. GBKP percaya untuk melaksanakan tugas panggilan dari Allah. Maka Allah mengangkat pelayan-pelayan khusus, ada pendeta, penetua, diaken. Dan menugaskan semua orang percaya untuk menyaksikan imannya, sehingga pelayanan gereja dapat berlangsung dengan teratur. Dalam penataan organisasinya, GBKP sebagai gereja Calvinis menganut sistem Presbyterial Sinodal. Presbyterial Sinodal berasal dari kata Yunani, Presbyter, Presbyteros, artinya orang yang dituakan atau tua-tua. Sinodal dari kata Sundanhodos, artinya seperjalanan, berjalan bersama-sama. Jabatan pendeta, penetua, dan diaken bersama-sama dilakukan secara kolektif-kolegial. Melaksanakan perannya, melaksanakan visi dan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam bingkai Presbyterial Sinodal, semuanya dapat dipersatukan. Setiap individu dihargai dan dijadikan setara. GBKP juga memilih pengurus-pengurus, yang disebut pengurus runggun. Majelis klasis, majelis Sinodal, dalam wilayah masing-masing bekerja, tidak dalam hubungan hirarki, tapi merupakan kesatuan pelayanan gereja ini. Hal ini memiliki keterkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Karo, yang sangat menekankan sistem runggu, musyawarah untuk mencapai mufakat. Semboyan, Ekklesia Reformata Semper Reformanda, atau gereja yang dibarui senantiasa membarui diri, mengingatkan gereja, khususnya GBKP, agar terbuka dengan pembaharuan di zaman yang terus berubah. Kehadiran gereja dalam kemajemukan konteks lokal dan global, merupakan tugas yang terus menerus, yang harus digumuli oleh gereja. Sehingga kehadiran gereja, kehadiran GBKP, kehadiran warga GBKP dirasakan oleh dunia. Marilah kita semua, warga gereja, khususnya warga GBKP, untuk terus menerus menghidupi panggilan identitas kita sebagai gereja, dalam gumul juang kita di tengah-tengah dunia ini, yang senantiasa berubah sampai Kristus datang. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya untuk Allah saja.